kita berdua juga ini sadar, yang membuat kita berada di posisi sekarang ini juga ya karena itu juga kan band, iya bener, itu gak bisa di tersampingkan jadi salah kalau kalian bilang kacang lupa kulitnya iya, karena kacang itu ada yang gak punya kulit tapi karena.. yang mana nih, yang pertama, yang kedua oh iya yang pertama kan gak nikah yang pertama kan gak nikah bales kan lanjutin aja kan jadi channel Gibah Beneran enggak, karena hubungannya udah baik-baik aja, jadi gak enak jadi kawan kreasi kalian, kalau kalian ada di Bandung Selatan Puntang ya Puntang nih khususnya, si mas Manji ini sering.. lagi mengelola Puntang lah, biasanya sebagai pengelola tadi apa ya, yang mau kita bahas ya biar bisa kita share tadi sama kawan kreasi coba bukan, bukan ya bukan narkoma, narkoma gak mau tanya sih oh untuk mas Manji ini, dia bilang karena tadi kalau sekarang udah baik-baik saja ya maksudnya bukan berarti sebelum baik-baik saja itu gontok-gontokan kan gak gitu juga ya lumayan lumayan gontok-gontokan lumayan, lumayan serang-serangkan medsofs gitu gak gitu juga kan gak? atau ada? ada, maksudnya sampai kayak Anji dilarang membawakan lagu-lagu drive gitu ada kok di berita-berita juga ada cuma maksudnya sampai akhirnya kita ketemu di beberapa tahun setelahnya jadi maksudnya Anji dilarang bawain tapi Anji tetap bawain yaudah karena memang, toh kita ini ada yang bikin bikinnya barengan kok kenapa gue gak boleh bawain orang lain boleh bawain kenapa gue enggak kayak gitu-gitu kan dengan ego-nya masing-masing sampai akhirnya kita ketemu di satu titik udahlah kita ngomongin aja gini deh kalau gue bawain lagu drive gue kasih ini deh royalty ke ke band ke drive jadi sampai hari ini begitu terjadi sampai hari ini terjadi sebenarnya kan itu udah diatur di udah diatur di undang-undang iya kan ada performing rights tapi karena pengelolaan atau tata kelola industri musik di Indonesia belum benar betul tidak transparan akhirnya itu harus dilakukan acak-acakan acak-acakan kenapa industri musik Indonesia kayak begini sistem royaltinya itu kemarin si badai juga baru aja posting tentang performing rights dia cuma dapet kecil banget nah akhirnya saya dan drive berkompromi kami diskusi yaudah deh pokoknya gini aja kalau gue bawain lagu drive gue kasih kalian langsung sekian gitu itu dimasukin ke dalam budget jadi dihitung nih dalam satu bulan nanti sama gue misalnya 10 kali bawain lagu drive misalnya 10 kali oke satu kali bawain berapa 1 juta misalnya berarti 10 juta kasih gitu ya setidaknya jadi ketemu sebuah jalan daripada harus gotok-gotokan gitu kan iya betul betul dan maksudnya kita berdua juga ini sadar yang membuat kita berada di posisi sekarang ini juga ya karena itu juga kan band iya bener karena band itu juga itu gak bisa di tersampingkan iya jadi salah kalau kalian bilang kacang lupa kulitnya iya iya karena kacang itu ada yang gak punya kulit iya karena kacang itu ada yang gak punya kulit bener-bener gue berubah aja deh ininya karena ada kacang yang di kulit iya enak enak kacang harap nih iya iya nah ini udah agak mencong nih kawan kresi gawat nih ini langsung aja nih ada pertanyaan nih ada rencana lagi untuk futuring sama drive? ee.. pernah kan waktu itu kita pernah berkolaborasi tahun 2019 angi x drive gitu tapi cuma memang satu tahun itu doang saya bilang nah ini baru-baru ini saya lagi kepikiran mau ngerilis lagu-lagu yang saya tulis di drive dulu ee.. dirilis ulang mungkin bareng sama drive kalau kalau pembicaraannya sesuai gitu dan itu bukan berarti yang artinya masuk lagi oh bukan tapi ee.. berkolaborasi iya berkolaborasi karena maksudnya kalau masuk lagi tuh udah banyak ini sih banyak faktor loh toh drive juga udah punya vokalis baru dan itu teman juga iya ee.. enggak enggak gitu bukan bukan maksudnya untuk begitu iya tapi bisa merilis karya baru nah jadi ee.. kawan kreasi juga ada yang bertanya kan mungkin enggak ee.. nanti main bareng mungkin-mungkin aja ya kita lihat momennya seperti apa kan begitu kalau saya kan di album itu saya cuma satu mas satu lagu oh bikinnya satu lagu oke jadi kalau kalau sama gue di recycle satu-satunya oke oke jadi untuk begitu kayaknya enggak dulu mungkin enggak dulu ya saya bukan bilang enggak tapi mungkin enggak dulu mas padahal sebenarnya kayaknya suaranya kamu dikit enak deh kalau nyanyi wah gila aja lu enggak maksudnya ngebassnya dapet lu enak lu enak lu coba aja kenapa enggak 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 oh enggak ya enggak 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 karena enggak kalau bernyanyi itu kan harus ada kepercayaan diri mas iya betul iya enggak nah sementara gue jangan melantunkannya dulu ada enggak kepercayaan diri gue untuk melantunkan enggak ada di gue juga ya udah jangan 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 skip 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 nanti Mas Anji lewat lagi kan iya iya enggak lucu juga nah konkurasi hmm ada pertanyaan lagi sejak kapan nama Manji itu dibikin emm itu karena semenjak nikah aja dari mana itu dapet nama Manji itu manji sementara ini kan katanya namanya itu Erdian Aji iya Erdian Aji Prihar Hanto Prihar Tanto Prihar Tanto Prihar Tanto iya dapet Manji itu dari mana sebenarnya dapet Anji dulu Erdian Aji kan ah bukan Erdian Anji tapi Erdian Aji iya Erdian An Aji Ji Anji nah tuh oh nah setelah itu jadi Anji adalah Erdian Aji yang ngeband sama Drive nama Anji didapetin ketika Aji ngeband di Drive terus nama Manji didapetin Anji ketika sudah berkeluarga karena itu panggilan dari anak-anak gitu anak-anak manggilnya Manji jadilah Anji Manji oh jadi Manji adalah Anji yang sudah menikah iya iya manji anak-anaknya manggil Manji manji apa itu artinya ya panggilan buat bapak iya karena manggil ibunya minda manggil bapaknya Manji kayak ini kali kayak Mama Yuki Mama Anji Manji ya mungkin om sebenarnya dari om dari om om Anji ketika saya nikah sama istri istri buah 2 anak oke nah 2 anak ini manggilnya tadinya om Anji tapi karena pas sudah yang mana nih yang pertama yang kedua enggak ada saya nikah lu cuma sekali oh cuma sekali yang oh iya yang pertama kan enggak nikah yang pertama enggak nikah enggak nikah males kan lanjutinnya kan jadi channel gibah beneran enggak karena hubungannya udah baik-baik aja jadi enggak enak ditanyain di korek-korek itu juga enggak enak iya karena kemarin saya melihat kalian di foto bertiga ya iya baik-baik aja baik-baik saja bersama bertiga dan anak-anak iya itu anak-anak itu anak-anak itu yang memanggil Manji itu pokoknya Salfa Sultan anak anak sambung yang paling besar yang cowok-cowok 2 oh itu udah gede ya berapa tahun tuh sampai dia bisa menciptakan lagu bukan bukan itu yang menciptakan lagu bukan yang Salfa Sultan Saga kurang menarik cerita ini beneran enggak rame ya enggak rame enggak rame untuk maksudnya kawan kreasi enggak perlu tahu lah ya enggak banyak udah banyak udah banyak bisa dilihat di channel-channel lain nah berarti untuk yang khusus ruang kreasi nah begitu ini ngebahasih yang tadi Ben nih iya ngebahasih yang tadi Ben kan oke kita udah dapetin itu satu tuh iya terus apa lagi nih kan nah terus berhubung sekarang banyaknya medsos iya dan yang tadi katanya banyak-banyak musisi yang akhirnya menjurus ke channel youtube iya iya ada channel dunia manji salah satu alasan manji keluar dari drive enggak bener enggak sih enggak dulu malah belum bikin channel tapi dulu udah bikin-bikin konten cuma kontennya masih di twitter juga iya iya oh jadi bukan bukan channel cuma mungkin medsos ya konten lah ya konten media sosial karena waktu tahun 2011 tuh youtube belum bukan seperti sekarang iya orang youtuber Indonesia pertama aja tuh kayak kayak tim Tuan terus skinny Indonesian 24 itu baru mulai 2009 apalagi kalau yang kalangan artis tuh baru mulai 2018-2019 tuh baru mulai itu kalangan artis saya mulai 2018-2019 iya karena kekinian ya nah ini bagaimana sih bagaimana sih menurut anji untuk sebuah band bisa lebih awet udah tadi udah dijawab iya dalam berkarir entah itu eh apa sih yang bikin anji saat itu yakin untuk keluar udah ngomongin ngomongin saga nih tadi nih iya nih ada pertanyaan salah satu anak dari anji iya jadi total lo anak ada berapa? lima lima yang pertama eh yang pertama yang gak menikah ada di bali dua berapa orang lo? satu satu yang ini? ada empat ada empat yang sangga itu berarti? anak keempat anak keempat salah satu anak tadi sempat bikin lagu berjudul telur dadar dan lagu ikan iya bakal ada rencana lagi enggak anji untuk bikin lagu untuk sangga itu bukan lo yang bikin kan? bukan emang dia sendiri? dia sendiri yang bikin nah jadi sekarang tuh sebenernya setelah ikan dia ngerilis lagi lagu judulnya kenapa gitu cuma emm disitu tuh dia passionnya lagi enggak lagi gak mau bermusik jadi yaudah saya gak mau paksain karena memang namanya anak-anak jangan dipaksa gitu itu lagu kenapa itu menceritakan namanya? ya pertanyaan-pertanyaan nanti aja kenapa sih kita keringetan kenapa bayi suaranya oe kenapa bayi gak bisa ngomong kayak gitu berarti apa yang bikin anji mau membuat lagu untuk sangga itu bukan itu pertanyaan ya bukan karena memang itu lagu-lagunya sangga sendiri enggak enggak ya oke bukan saya yang bikin anji gak ada memang ada gak kepikiran misalnya gini bikin lagu anak bikin lagu anak kayaknya enggak kayaknya enggak deh karena sudut pandang saya sama sudut pandang anak-anak tuh maksudnya setelah saya melihat anak saya bikin lagu saya melihat kayak oh memang beda eh kalau pandangnya orang dewasa yang bikin lagu untuk anak-anak sama anak-anak sendiri yang bikin lagu itu beda karena buat mereka telur dadar aja bisa jadi lagu gitu telur dadar kamu dimana telur dadar ee kamu pergi kemana telur dadar aku mencarimu aku pengen makan telur dadar udah gitu doang jadi lagu ya ternyata disukain sama anak-anak lainnya orang jutaan kok lagunya ditontonnya artinya kok sudut pandangnya bukan sudut pandang orang dewasa kalau saya yang bikin lagu judulnya telur dadar pasti saya akan bikin ceritanya tentang telur dadar dibikinnya gimana gitu kalau ini enggak dia nyariin telur dadar karena dia lapar iya 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 gitu dia pengen makan telur dadar sepemikiran gini iya iya jadi kayaknya kalau lagu anak-anak aku biarkan anak-anak aja yang bikin sekarang PRnya adalah bagaimana caranya kita merangsang anak-anak untuk bikin lagunya sendiri iya nah itu mas nah itu ada metodenya pastikan iya harusnya tapi ee di sekarang ini mungkin hanya bisa di media sosial ya untuk meriliskan karya-karya itu ya karena enggak bisa bentuk fisik juga ya iya sekarang karya-karya orang dewasa juga dirilis fisik juga susah bisa tapi susah ya itu buat lagu anak-anak itu juga pastinya dong bisa aja dirilis fisiknya ya iya setiap lagu lah ya Nah, rencana terdekat nih Mas Mau ngapain Kira-kira Banyak sih Nah, termasuk yang Jadi kongresi kalian Kalau kalian ada di Bandung Selatan Puntang ya? Puntang nih khususnya Si Mas Manji ini sering Lagi mengelola Puntang lah Sebagai pengelola Yang artinya mengelola apa tuh? Mengelola tempat Jadi disana ada camping ground Tapi intinya adalah Sebenarnya saya bikin venue Jadi salah satu rencana saya Adalah Bikin panggung, bukan cari panggung Bikin panggung? Bukan cari panggung Karena terlalu banyak orang cari panggung Jadi carilah ke burung-burung Enggak bikin panggung aja Maksudnya kadang-kadang sebagai musisi Kita bergantung kepada Penyelenggara event Saya pengennya Saya aja sendiri yang bikin event Buat saya pribadi Dan kalau bisa Mau wadahi teman-teman lain Tapi ada stage-nya disana Eh kita belum kesana Kesana-kesana tuh, men Belum Kan sibuk-kesibuk Sekarang udah musimnya lagi beraktifitas Ya karena sekarang udah endemi Ya semoga jadi endemi Belum sih belum dikeluarkan Pernyataan resmi dari pemerintah Bahwa covid itu udah endemi belum Tapi selamat Udah diizinkan Selamat kemarin nih Terdampak gak mas? Terdampak pasti Tidak bisa melakukan apapun Nah itu saya Saya menolak itu Saya menolak untuk tidak bisa melakukan apapun Karena Sebenarnya Naluri manusia itu adalah beradaptasi Dari dulu Beradaptasi dengan keadaan Jadi saya tuh selalu Saya tuh selalu berpikiran Adaptasi atau mati Berubah atau punah Jadi Kalau kita gak mau mati Ya kita beradaptasi dengan keadaan Mengikuti narus Yang sekarang sedang berlangsung Menyiasati Menyiasati Walaupun ada Ada ke Perbedaan dengan kebiasaan kita Dengan kondisi Iya Bagaimana menyiasatinya mas? Ya itu salah satu Dengan bikin panggung Gitu Menyiasati keadaan ketika Aduh panggung-panggung Kita terlalu bergantung nih Kepada penyelenggara Bikin aja sendiri deh panggungnya Terus kayak Misalnya lagi gak bisa bikin Lagi gak bisa manggung-manggung kemana-mana Yaudah bikin aja panggungan online Misalnya Manggung di rumah aja Jadi kayak konser virtual gitu ya Iya kayak itu Itu kan sebenarnya salah satu Konser adaptasi kan Maksudnya terjadi di Lingkungan Kesenian pada umumnya Gitu Oke Adaptasi Tadi apa ya Yang mau kita bahas ya Biar bisa kita share tadi Sama kawan kres Narkoba Narkoba Bukan Bukan ya Bukan narkoba Narkoba gak buatannya sih Oh Tapi maksudnya yang artinya Menanyakannya Oke lah Udah Udah narkobanya Kan banyak banget nih mas Gak sedikit lah Para musisi Penggiat seni Jangan langsung musisi Penggiat seni Untuk kita yang bisa kita Udah Karena sebetulnya narkoba itu Bukan cuma penggiat seni kan Ada beberapa orang-orang Bahkan Di pemerintahan Bahkan wakil rakyat pun Ada yang seperti itu Nah Untuk di dunia Di dunia kita nih mas Untuk Selalu Selalu Identik Dengan Dengan Narkoba Sebenarnya Gak juga sih Cuma Manusia Sebenarnya Bukan di dunia Kita sih Karena kemarin aja Hakim Kata kedua hakim Dan hakimnya itu Yang suka Menangani kasus narkoba juga Dia terus pakai narkoba Terus kemarin Pengen nyoba Gak ini Studi kasus Jadi Sebenarnya Gak identik Banyak juga musisi yang gak Banyak juga Seni man yang gak Cuma kalau saya Kalau saya kan bukan Lebih ke Untuk bermusiknya Untuk Kesehatan Enggak maksudnya gini Lu nganja nih Iya Dan lu bilang Kesehatan Emang ada pengaruhnya Ada dong Jangan ditiru ya Iya Jangan Jangan ditiru di Indonesia Kalau di luar negeri Masih lahkan Kalau di tempatnya legal Kalau di Indonesia Jangan Kesehatannya Dampaknya apa itu mas Yang terasa Lebih calm Lebih tenang Terus memang Ini bisa di Bisa di googling ya Apa namanya Ada Ada beberapa Senyawa Yang bisa membuat Tubuh kita lebih Oke Ya ini Ini Debatable lah Cuma Saya meyakinnya Seperti itu Saat itu Sebenarnya Saat ini juga Tapi karena memang Secara hukum Tidak bisa Tidak boleh Tidak boleh Ya jangan Saya sih menghimbau Teman-teman juga Jangan deh Gak enak banget Soalnya dipenjara Sama direhat Tuh Gak enak Itu berapa lama Waktu itu Empat bulan Itu empat bulan Gimana yang tahu Dan Empat bulan Terus itu Maksudnya gini Boleh gak nih Kalau misalnya Gue pengen tahu Maksudnya Kronologisnya pada saat itu Di saat Ketangkep lah Misalnya gitu Itu kayak gimana Waktu itu mas Ya ketangkep Di sana Di Punta Enggak Bukan Di studio Di Jakarta Di Cibubur Di Cibubur Lagi mengerjakan Lagu Pada saat itu Lagi rapi-rapi Waktu itu lagi Lagi rapi-rapiin Studio Tahun berapa tuh mas 2021 Bulan Juni 2021 Bulan Juni Bulan Juni Berarti Setahun yang lalu Langsung Reha Langsung direha Ya tapi Sempat ada di Tahanan titipan dulu Ngerasain Jeruci lah Di itu Maksudnya di Kantor yang Nangkapnya Jadi bukan Maksudnya bukan di Belum Sempat ke Lapas Tidak mau juga sih Jadi akhirnya Rehabilitasi Empat Bulan Jadi ada teman saya juga nih Sampai saat ini juga Kawan Sahabat Adik Saudara Apa ya saya sebutannya Saya juga udah 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 Satu Tahun ya Satu tahun Saya belum ketemu Sama beliau Karena Dia juga sempat Tau pada saat itu Ruang PCTV itu Seperti apa Karena kan Pro PCTV juga 2020 nih Gitu Nah Eh dua tahun Sekarang udah 2022 Udah hampir dua tahun Hampir Hampir dua tahun Lalu ketemu Ya mudah-mudahan Beliau sehat Zaki Mudah-mudahan sehat Katanya dia lagi ada Di Palembang Kemarin saya sempat Menawarkan Ada program Panggung kreasi Itu tadi Saya pengen kapten Tapi kata Kiwe Katanya Zakinya Masih di Palembang Mudah-mudahan Baik-baik saja juga Itu juga sama Itu juga sama Nah Mas Itu juga gak rame ya Apa? Ngebahas itu sama ya Rame ya Udah banyak lah Mas Andi Beritanya udah banyak Vokalis drive Ketangkep udah-udah Tapi yang jelas sih Gini Kalau yang tentang Pembahasan tentang narkoba Kita tuh punya Egoisme sendiri Punya alasan-alasan sendiri Untuk pakai narkoba Cuma Kalau yang saya dapetin nih Yang saya dapetin Akhirnya Apa ya Itu jadi egois Jadi egois Kecuali kamu mau tinggal sendiri Dan kamu siap menanggung Segala resikonya Ya Silahkan Gitu Cuma ya Ketika kita udah mulai Masuk ke dalam Ranah narkoba Ya udah pasti Ada satu resiko besar Bahwa Lo akan dihukum Itu aja Jadi kalau emang udah siap dihukum Ya emang enggak Kalau sama udah enggak mau lagi Iya Udah ngerasain ya Walaupun banyak orang yang Mengulangi-mengulangi Tapi kalau buat saya pribadi nih Itu kemarin tuh Rasanya enggak enak banget Karena Banyak yang berhenti Tim berhenti Beterja Keluarga Dengan segala macam Kecemasannya Dan lain-lain Jadi beda lah ya Belum lagi Kalau misalnya yang malu-malunya Walaupun Saya enggak ngerasa malu Cuma Kan belum tentu keluarga saya Tidak ngerasa gitu Melihat di borgo Ya Ya jadi Kalau saya enggak males ya Udah males lagi Jadi segala sesuatu itu Pasti ada resikonya Ya Nah nanti kalian Berarti kalian harus Pinter-pinter memilih Resiko apa yang pengen Kalian dapatkan Lebih baik berkarya Kalau kata gue makna Resikonya beken Lebih baik membikin Karya Tetap bakal ada resikonya Tapi kalian silahkan Pilih-pilih resikonya Mau yang mana Ya resikonya sedih Kalau enggak laku Kalau enggak laku ya Tapi saya lagi belajar Satu hal nih Stoikisme Filosofat Stoikisme Stoisisme atau Stoa Gitu Jadi Yang Gini Jangan mencoba Untuk mengontrol Hal-hal yang tidak bisa Kita kontrol Jadi kalau misalnya Konteksnya berkarya Iya jangan terlalu Menaruh ekspektasi Kepada karya kita Yang berhubungan Dengan orang lain Maksudnya Orang lain bakal suka Bakal hits Bakal booming Itu enggak usah dipikirin Kita berpikir Yang bisa kita kontrol Karena itu enggak bisa kita kontrol Iya kan Walaupun kita punya budget Gede buat promosi Kalau enggak tepat Atau enggak masuk aja Ya udah enggak Enggak jadi juga Jadi yang bisa kita kontrol adalah Kita ketika memproduksinya Dengan Dengan kebisaan kita Dengan Daya kreasi kita Kita maksimalin Untuk bikin karya Ketika udah jadi Dan kita puas Udah cukup Sampai situ Terima kasih telah menonton